Intro Ada ketentuan-ketentuan yang digariskan agama dalam menunaikan ibadah kurban Bahkan terdapat adab tersendiri dalam penyempilihan hewan kurban Dalam prakteknya, masih banyak ditemui masyarakat yang melewatkan beberapa tata cara yang diancurkan agama Mereka sekedar memahami syarat sah berkurban, tetapi tidak memperhatikan ada pada penyempili hewan kurban secara detail Dilansir dari nu.org ID, diantara adab yang seharusnya dihindari adalah mengasah pisau yang akan digunakan memotong di dekat dengan hewan kurban Apalagi hewan yang tidak disembeli itu melihat langsung pisau tersebut Secara psikologis, tindakan ini akan membuat hewan kurban ketakutan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bayhaqi dari Ibnu Afas yang mengingatkan hal ini Yakni, Rasulullah SAW mengamati seorang lelaki yang meletakkan kakinya di atas pipi Atau sisi kambing dalam keadaan yang mengasah pisaunya Sedangkan kambing tersebut memandang kepadanya Maka Rasulullah bersabda, tidaklah diterima hal ini Apakah engkau ingin benar-benar mematikannya? Dalam riwayat lain, apakah engkau ingin mematikannya dengan beberapa kematian? Adab kurban lainnya yang juga jarang diperhatikan adalah kehadiran orang yang berkurban untuk menyaksikan proses penyembelian hewan kurbannya Padahal menurut agama, hal ini termasuk anjuran bagi orang yang berkurban Bila terpaksa tidak bisa hadir saat ini bisa memanfaatkan teknologi digital Yakni dengan memastikan kehadirannya meski melalui dalam jaringan seperti melalui video call Yang lebih utama lagi, hewan kurban tersebut disembeli langsung oleh yang berkurban Di tengah masyarakat banyak ditemui hewan kurban tidak disembeli oleh orang yang berkurban secara langsung Masyarakat banyak yang mewakilkan kepada petugas atau panitia penyembelihan hewan kurban Seperti yang dikatakan Ketua Pengurus Cabang Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama Mohd Ma'amun Dika adab ini menurutnya seringkali dilupakan Bahkan bisa jadi tidak dipahami oleh masyarakat sehingga keutamaan-keutamaan dalam ibadah kurban tidak diperoleh dengan sempurna Ia menambahkan, adab menyebeli hewan kurban sebetulnya cukup banyak Seperti menggunakan pisau paling tajam Mengadapki belat, meletakkan kaki penyebeli di leher hewan yang disembeli Disembeli dengan sesegera mungkin agar cepat mati Memastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan dua urat leher telah pasti terpotong Dan tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV melaporkan Terima kasih telah menonton!